Intro Bismillahirrahmanirrahim وَيُقَالُوا إِنَّ الْأَرَضَى تُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَيُقَالُوا dan dikatakan إِنَّ الْأَرَضَى sesungguhnya bumi تُنَادِي memanggil-manggil siapa itu الْأَرَضَى كُلَّ يَوْمٍ setiap hari خَمْسَ مَرَّاتٍ sebanyak 5 kali أَوَلُوا نِدَائِن ada pun panggilan pertama تَقُلُوا بَرْكَةَ apa itu الْأَرَضُ يَبْنَا أَدَبْ وَهَيْ أَنَا أَدَبْ مَنُسِيَ تَمْسِي بَرْجَلَان سِيَبَا أَنْكَوْ عَلَا ظَهْرِ دِاتَسْ قُنْجُمْكُ وَمَسْيُرُكَ وَمَسْيُرُكَ وَدَهْا أَدَبُنَ تَمْبَلِمُوا إِلَا بَقْنِ pada perutku وَدَهْا أَنِي ada pun panggilan yang kedua تَقُلُوا بَرْكَةَ apa itu bumi يَبْنَا أَدَبْ وَهَيْ مَنُسِيَ تَقُلُوا الْأَلْوَانَ عَلَى ظَهْرِ تَقُلُوا مَاكَ سِيَبَا أَلْأَلْوَانَ kepada berbagai macam warna makanan عَلَى ظَهْرِ di atas kunggungku وَدَهْا أَنْكُلُوا padahal akan makan siapa kamu ad-didana kepada cacing dan ulat في بَقْنِ dalam perutku وَدَهْا لِتُو ada pun panggilan yang ketiga تَقُلُوا بَرْكَةَ apa itu al-arudu يَبْنَا أَدَمُ وَهَي مَنُسِيَ تَقْهَا أَلَى ظَهْرِ تَقْهَا أَلَى ظَهْرِ تَقْهَا أَلَى ظَهْرِ تَقْهَا أَلَى ظَهْرِ di atas kunggungku فَسَوْفَ تَبْكِ فِي بَقْنِ فَسَوْفَ maka akan menangis siapa kamu في بَقْنِ dalam perutku وَالْرَوْبِعُ ada pun panggilan yang keempat تَقْهُلُوا بَرْكَةَ apa itu al-arudu يَبْنَا أَدَمُ وَهَي مَنُسِيَ تَفْرَهُ عَلَى ظَهْرِ تَفْرَهُ gembira siapa engkau على ظَهْرِ di atas kunggungku فَسَوْفَ تَحْزَنُ فِي بَقْنِ maka akan bersedih siapa engkau في بَقْنِ dalam perutku وَالْخَوْمِسُ ada pun panggilan yang kelima تَقْهُلُوا بَرْكَةَ apa al-arudu يَبْنَا أَدَمُ وَهَي مَنُسِيَ تُتْنِبُوا عَلَى ظَهْرِ تُتْنِبُوا berbuat dosa siapa engkau على ظَهْرِ di atas kunggungku فَسَوْفَتُوا عَدَّبُوا فِي بَقْنِ maka akan disiksa siapa engkau في بَقْنِ di dalam perutku disini dikatakan bahwa bumi itu selalu memanggil-manggil pada manusia setiap hari lima kali panggilan yang pertama adalah wahai manusia engkau selalu berjalan di atas kunggungku padahal tempat kembalimu berada di dalam perutku kemudian yang kedua wahai manusia engkau berada di atas kunggungku selalu makan berbagai macam warna makanan namun ketika engkau berada di dalam perutku engkau akan memakan cacing dan ulat kemudian panggilan yang ketiga adalah wahai manusia ketika engkau masih berada di atas kunggungku engkau senantiasa tertawa namun ketika engkau berada di dalam perutku engkau pun akan menangis kemudian panggilan yang keempat adalah wahai manusia ketika engkau masih berada di atas kunggungku engkau selalu bergembira dia namun ketika berada di dalam perutku, engkau pun akan bersepi hati. Dan panggilan yang kelima adalah, wahai manusia engkau selalu berbuat dosa di atas ungkungku namun engkau pun akan disiksa ketika berada di dalam perutku disini kita perhatikan lefat innal arbo artoon disini adalah mu'annas majasi, sehingga fi'il mudhoreknya disini menggunakan huruf motorah yang berupa tak, disini dibaca tunadi, bukan menggunakan iyunati. Kemudian selanjutnya adalah lefat ibn adam lefat ibn adam ini adalah merupakan munadamudov, dimana hukum munadamudov tersebut adalah nasob maka disini dibaca, ya bena adam. Tamshi ini juga merupakan fi'il mudhorek yang dalam keadaan rofak karena sebelumnya tidak dimasukin oleh amil nasob ataupun amil jesem tanda rofaknya disini dengan menggunakan pemah yang dikira-kira karena fi'il mudhorek tersebut diakhirin dengan huruf ya, yang dianggap berat manakala menerima harga pemah sehingga disini dibaca tamshi dan tidak boleh dibaca tamshiu. Hal ini juga berlaku pada lafat tabeki fasaufa tabeki, tidak boleh dibaca fasaufa tabeki wallahu'alam bishawab selamat menikmati